Kepala keamanan Israel diduga masih khawatir soal ancaman serangan besar-besaran Iran. Ia memprotek sikap Amerika Serikat yang dinilai malah menempatkan Israel dalam resiko besar. Pemerintah Presiden Amerika Serikat Joe Biden dianggap tak bisa bersikap tegas terhadap Iran dan proksi-proksinya. Washington diminta memberikan ancaman keberang Iran di tengah ancaman pembelasan Teheran soal kematian pemimpin politik Hamas, Ismail Hadieh. Dikutip dari tribunews.com, selama ini Amerika Serikat disebut hanya berbicara tentang pertahanan, sehingga tak ada efek jerah yang diterima oleh Teheran. Ia berpendapat kurangnya sikap tegas dari Amerika telah membuat Iran semakin perani. Hal itu meringkatkan ancaman keamanan terhadap kawasan di timur tengah dan membahayakan keselamatan Israel. Kepala keamanan Israel lantas mengakui proksi-proksi Iran saat ini masih menjadi ancaman besar bagi Yonis. Tanya soal sikap Amerika Serikat kepada Iran, Kepala Keamanan Israel juga menyinggung sikap Biden terhadap Hamas. Amerika Serikat diketahui mendesak Israel untuk menerima kesepakatan gencatan senjata. Pejabat tersebut tak terima lantaran langkah Washington itu sebagai isyarat Tel Aviv berarti menyerah kepada Hamas. Download Tribune X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.